Tutorial Pendataan Stunting dengan aplikasi SIDATA Menambah data, buka aplikasi SIDATA, lalu login dengan akun yang sudah didaftarkan. Tekan tombol pendataan stunting. Cari data anak dengan mengetikan NIK anak, lalu tekan tombol cari. Jika data tidak ditemukan, silakan kembali, lalu tekan tombol tambah. Masukkan NIK anak yang ingin didata. Lengkapi data anak. Isikan berat dan panjang badan saat lahir. Tentukan juga status KIA dan IMD. Isikan nama, NIK dan nomor WhatsApp orang tua. Lalu lengkapi data alamat lengkap. Jika sudah, tekan tombol simpan. Data berhasil disimpan. Pemukuran Tekan tombol pencarian. Masukkan NIK anak, lalu tekan tombol cari. Jika data ditemukan, tekan tombol tambah lalu pilih pengukuran. Lengkapi data pengukuran anak. Tambahkan foto. Jika sudah, tekan tombol simpan. Data pengukuran berhasil disimpan. Pendataan ASI. Tekan tombol tambah lalu pilih ASI. Lengkapi pendataan ASI, lalu tekan tombol simpan. Data ASI berhasil disimpan. Pendataan vitamin A. Tekan tombol tambah lalu pilih vitamin A. Tentukan tanggal pemberian vitamin A. Lalu tekan tombol simpan. Pendataan vitamin A berhasil disimpan. Pendataan PMT. Tekan tombol tambah lalu pilih PMT. Lengkapi data pemberian PMT berikut dengan tanggal, jumlah dan alasan pemberian PMT. Lalu tekan tombol simpan. Pendataan PMT berhasil disimpan. Pendataan taburiya. Tekan tombol tambah lalu pilih taburiya. Lengkapi data pemberian taburiya, lalu tekan tombol simpan. Pendataan taburiya berhasil disimpan. Pendataan tindakan. Tekan tombol tambah lalu pilih tindakan. Tentukan tanggal dan jenis tindakan. Tentukan juga faktor determinan penyebab. Tambahkan penyakit penyakit penyerta dan katatan bila ada. Jika sudah, tekan tombol simpan. Pendataan tindakan berhasil disimpan. Terima kasih.